UMKM Budidaya Jamur Tiram di pesisir pantai Sumatera Utara sukses membagikan aktivitas perekonomian untuk warga sekitar di masa pandemi COVID-19. Bisnis jamur tiram yang jarang ada di sekitar pantai kini mampu merahup untung hingga jelasan juta rupiah per bulan. Meski jarang menjadi pilihan usaha, karena harus dilakukan di kawasan pesisir pantai. Dengan udara panas dan gersang, namun Budidaya Jamur Tiram Putih di Jalan Marelan Raya, Pasar 3 Barat, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara, sukses merahup untung belasan juta rupiah per bulan. Pemilik UMKM Budidaya Jamur Tiram, Hoirul, pada Senin 14 Maret menjelaskan, walau penjualan sempat menurun pada awal penyebaran COVID-19, namun kini, usahanya kembali pulih dan mampu membangkitkan aktivitas perekonomian warga sekitar dengan memperkerjakan 20-an orang setiap harinya. Dengan pertumbuhan jamur tiram yang tidak mengenal musim, Hoirul mampu merahup untung minimal 400 ribu rupiah per hari di luar modal dan biaya upah pekerjaan. Menurut Hoirul, panin dilakukan setiap 40 hari sekali dengan total produksi per bulan mencapai ratusan kilogram. Dan biasa menjual seharga 20 ribu rupiah per kilogram kepada para pengusaha, restoran, dan camilan berbahan jamur tiram. Produk turunannya khusus jamur tiram, kita mengolah dari menjadi jamur crispy yang sudah fenomenal, yang sudah kita berapa dengar, lalu pepes jamur, kemudian tau balai jamur, sob jamur, dan lain-lain. Sate? Sate jamur juga. Penghasilan sebulannya apa? Untuk per hari kita 400 ribu laba bersih, dia dihitunglah per bulannya berapa untuk per harinya sekitar 400 ribu dengan menghasilkan jamur 20 kilo sampai 50 kilo. Dengan adanya UMKM jamur tiram di pesisir belawan ini, menambah penghasilan bukan saya saja, tetapi masyarakat, tetangga, dan yang lain untuk di sekarang ini pandemi COVID-19. Artinya per harinya adik bisa dapat berapa? Hmm, per harinya sekitar taksiran kurang lebih 50. 60 hari ya? Ya. Selain jamur tiram, dalam waktu dekat Hoyrul juga berinovasi untuk membudidayakan jamur kuping, merang, sitake, dan jamur kerang untuk menembus pasar ekspor yang peluangnya lebih terbuka lebar. Terima kasih telah menonton!